Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari sejak dulu itu saya memang penasaran terhadap si anak batak ini ya Dari suku batak Dan saya berterus terang bahwa saya juga dari suku using gitu ya Dia sering membahas tentang kisah Rasulullah SAW yang ditemui oleh sosok makhluk Yang kemudian sama warokoh bin nofal itu Makhluk itu dikatakan adalah namus Nah siapakah namus ya Disitu sebetulnya banyak sekali sanggan yang bisa saya sampaikan Hanya saja saya tidak diberikan waktu untuk agar anak batak ini Menampilkan screen gitu ya Dimana kata namus itu di dalam kitab perjanjian baru dan perjanjian lama Itu ada puluhan sekali kata namus Dan tidak ada satupun namus itu yang dinarasikan sebagai setan Yang setan ya si anak batak ini Karena dia menarasikan namus adalah setan Karena keluarnya atau karena ada di dalam gua gitu Narasinya seperti itu Sedangkan di dalam kitab bibel mereka sendiri Tidak ada sama sekali namus itu disama artikan dengan setan ya Kecuali setan sendiri yang ngomong seperti si anak batak itu Mari kita sahabat Iwan Vila Dengarkan bagaimana perdebatan ini berlangsung Ada rahasia alif channel Silahkan rahasia alif Oke selamat malam semua yang ada di live chat Saya dari suku Osir Banyuani Tadi saya penasaran mengenai apa Tentang namus ya Tentang namus Tadi itu apa yang dibahas tentang namus itu Saya baru nyimak Oh sudah Halo Ya halo silahkan Silahkan Ya aku ingin tanya Kamu tadi nungguin soal namus itu Apa yang kamu tuduhkan tentang namus Aku hanya membaca aja bang Membaca aja Apa yang kamu baca Saibu Kori 3 Abang pernah gak baca Saibu Kori 3 Kayaknya sih pernah Oke Disitu kan dikatakan bahwa itulah Ibu baca Teman-teman juga ikut membaca gitu Oke silahkan kau ceritakan dulu Apa yang kau tahu tentang Saibu Kori 3 Enggak bacain dulu aku pakai HP Iya paling tidak kau membaca kan memahami kan Bukan menghapal Saibu Kori 3 Saya ingatku Iya tentang namus kan Nah yaudah Tentang orang yang mengatakan Bapak Nabi Muhammad ditemui oleh namus begitu kan Iya Iya terus Kenapa itu namusnya Ya sudah Pernah gak diajarkan ustad itu di masjidmu Ya sering lah Kalau cumatan sering baca itu Kenapa Jadi apa yang kau Apa yang kau alami Apa yang kau pikirkan setelah Ustadzmu mengajarkan itu kepadamu Kau percaya Kalau Muhammad itu Nabi Percaya Meskipun dengan cara seperti itu Yang bagaimana Namus Kau tahu gak Saibu Kori 3 Coba kau jelaskan Aku tahu Aku tahu Kan yang nguduhin soal namus iblis itu kan kamu Iya Bukan aku Warokabin Naupal Warokabin Naupal yang mengatakan namus Warokabin Naupal ngatain namus itu iblis gak Atau hanya kamu saja yang ngatain dia iblis Karena dia merujuk kepada Alkitab Oke di Alkitab ada namus sama dengan iblis Kalau seseorang itu bertapa di gua Itu merujuk ke 2 Petrus 2 ayat 4 Di Alkitab ada gak namus itu sama dengan iblis gitu Kalau kita merujuk kepada 2 Petrus 2 ayat 4 Kalau kita merujuk kepada agamanya Warokah Sekarang begini Coba aku tanya sama kau sekarang Coba aku tanya dulu kau Kalau kau pergi Bertapa ke gua Kira-kira Yang menemuinmu disitu siapa? Di Islam gak ada bertapa itu Muhammad kan pergi ke gua Beribadah di malam hari Tanpa agama Muhammad punya agama Umur berapa Muhammad? Itu tahanus bukan bertapa Oke apa arti tahanus? Apa arti tahanus? Sebentar sebentar Apa arti tahanus? Coba kau baca dulu ini Coba kau baca ya Coba kau baca Apa arti tahanus menurutmu? Atau sebelum kau baca Menurutmu apa arti tahanus? Tahanus itu uslah Mencari Ya apa itu uslah? Mencari Tuhan kan? Mencari Tuhan kan? Berarti dia belum Dia belum punya Tuhan kan? Belum Nah Mencari Tuhan dia ke dalam gua Beribadah di malam hari Itulah arti tahanus Kau tau tidak? Ya terus Nah Kira-kira kalau ada orang Beribadah di malam hari Di dalam gua Menurutmu itu Beribadah kepada Tuhan Atau kepada setan? Belum Dia belum punya Tuhan waktu itu Iya Dia belum punya Tuhan Dia masuk ke gua Beribadah dia di malam hari Di gua itu Kira-kira dia mencari Tuhan Atau mencari setan? Ada kira-kira nabi yang mencari setan Kan kau yang bilang dia nabi Bagi ku kan dia bukan nabi Nah iya Bagi ku kan nabi Kenapa kamu mengatakan Menarasikan bahwa dia sedang mencari setan? Karena dia pergi ke gua Karena dia pergi ke gua malam-malam Karena dia pergi ke gua malam-malam Iya Dia kan pergi ke gua malam-malam Yang namanya tahanus itu apa disitu artinya? Beribadah di malam hari Beribadah Ada yang beribadah kepada setan Terus kemudian jadi nabi Beribadah di malam hari ada Muhammad Muhammad Beribadah di malam hari Meskipun muslim sekarang Juga beribadah di malam hari Di dalam gua? Enggak harus di dalam gua Yang penting Yang kita permasalahkan di dalam gua Yang kita permasalahkan itu di dalam gua Iya oke Terus di dalam gua Terus ada apa disitu? Ada setan di dalam gua Dua putus dua ya tempat Ada kata setan Oke siap Di mana ada kata setan Oke siap Dua putus dua ya tempat Jadi supaya kelihatan Kalau kamu Iya iya Selur lah Selur lah Selur Selur Jadi semua Supaya teman-teman yang di live chat ini Tahu bahwa Iya Selur Nanti juga aku mau timpali tentang namus itu Karena kamu kan pemahaman Kita masih minim Ada di layar Silahkan kau baca Sebab Sebab jika Allah telah menyayangkan malaikat-malaikat yang berdosa Tetapi melepaskan mereka ke dalam neraka Dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap Untuk menyimpan mereka sampai penghakiman Terus Nah Berarti ada setan di dalam gua kan Mana ada setan disitu? Ya ini malaikat yang berdosa itu setan Kamu kok narasinya kayak begitu? Ya memang begitu Memang begitu iman orang Kristen Oh Ada yang malaikat Terus itu setan Iya Terus Terus namusnya dimana ini? Ya itu namus Karena dia di dalam gua Tidak Ini kamu bahasa apa? Bahasa Indonesia gak ada kata namus disitu Kamu merujuk ke bahasa Yunani Kamu merujuk ke bahasa Yunani coba Kamu merujuk ke bahasa Yunani coba Kenapa merujuk ke bahasa Yunani? Emangnya waroka bisa berbahasa Yunani? Loh waroka yang menyalin Alkitab Dari bahasa apa ke bahasa apa? Menurumur dari bahasa apa? Dari bahasa Bahasa Ibrani Ibrani Tidak ada Waroka tidak tahu itu Yunani itu Apa hubungannya dengan Yunani? Ibrani Tunjukkan dimana ada bahasa Ibraninya? Oke Saya buka Ritiga Kau bener Makanya aku bilang Saatnya lah kau belajar Sebenarnya aku naikkan lagi Nanti giliran aku nampol kamu Silahkan Enggak bisa kau tampol aku kawan Enggak bisa kau tampol Di dalam Alkitab itu Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru Ada puluhan kata namus disitu Jangan-jangan kamu gak tahu juga namus itu apa Karena dia beribadah di dalam gua Aku isa aja lah Daripada banyak orang tersesat Kau bisa bahasa Harap atau enggak? Kau bisa bahasa Harap atau enggak? Bisa Ini bahasa apa? Ya bahasa Ibrani Nah Jadi jangan kau kaitkan dengan Yunani Sekarang diri aku tunjukin bahasa Bahasa apa namanya? Bahasa perjanjian lama ya Bahasa Ibrani ya Oh kamu gak bisa bahasa Ibrani Coba kamu keluarin LXX Bisa gak kamu baca itu? Kenapa kau jadi mengitis aku bahasa Ibrani? Enggak keluarin aja kalau kamu bisa Ulangan 4 nomor 44 Kenapa kau jadi lari ke bahasa Ibrani? Kita sekarang sedang membahas Bajul mama Supaya kamu tahu Arti nomos itu apa? Kamu kan ngomong-nomos itu Itu bukan bahasa Ibrani Kau jangan bodoh Oke Kalau baca nani Keluarin persenjian baru Roma 2.14 Apa hubungannya? Apa hubungannya? Sekarang yang kita bahasa adalah Dengar dulu Dengar dulu Dengarkan dulu Kamu ngomong nomos itu adalah setan Itu kan tuduhan Karena tidak tertulis Bukan tuduhan Kenapa aku katakan itu setan? Coba dengar dulu Coba dengar dulu Coba kita baca aja ya Coba kita baca aja Kamu keluarin Roma 2.14 Buka dari Alkitab Sabda Coba sebentar Sebentar ya Wahai putra pamanku Dengarkanlah apa yang akan disampaikan Oleh putra saudaramu ini Warokah berkata Wahai putra saudaraku Apa yang sedang kau alami Kepada siapalah warokah ini bertanya Ini pertanyaan warokah Kepada siapa menurutmu? Kepada Hadijah Atau enggak dari awal aja lah Dari awal Kepada Hadijah Sudah dijawab Kok kepada Hadijah Kepada Muhammad Maka Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Menuturkan peristiwa yang dialaminya Kepada Muhammad Terus Nah Menurutmu apalah yang diceritakan Muhammad kepada Warokah? Ini adalah namus Kata Warokah Sebelum Warokah menjawab Apalah yang diceritakan Muhammad kepada Warokah? Nabi Muhammad bertemu dengan mahluk yang mendekat dia Dari awal dong Dari awal dong Yang intinya kan disitu Bukan Kalau cuma mengatakan seperti itu Warokah tidak bisa mengambil keputusan Ceritakanlah Ceritakan Nah jadi Muhammad bercerita Pertama-tama aku pergi ke Gua Hiro Beribadah di malam hari Kusiapkan bekalku Nah baru beberapa hari Bekalku habis Benar kan? Nah bekalku habis Lalu pulang lagi aku Kusiapkan lagi bekal Untuk melanjutkan beribadah di malam hari Kan begitu Nah lalu ada menjumpai aku Nah Untuk menjawab Ini pakai akal sehat Belum pernah kau minum kencing ontak kan? Belum kan? Kenamus aja dulu Kenamus aja dulu Nggak usah ke yang lain-lain Nggak Iya Maksudku kayak gini Biar bisa kau berpikir Aku kan penasaran sama namusnya Nggak usah kencing ontak Namus aja dulu Iya Biar bisa kita bahas Otakmu masih normal kan? Kamu nggak loncat-loncat Iya Maksudku Apa otakmu masih normal Biar bisa kita bahas Jelasin dulu namus Nanti aku tampar Pake perjanjian baru Kapan-kapan namus itu Oke Oke Kira-kira menurutmu Setelah Muhammad menceritakan Apa yang dilakukannya Kepada warokah Kira-kira menurutmu Apa Rujukan Atau kitab Yang diambil warokah Diambilnya erek-erek Tau Maksudmu Tau 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 kan Benar kan Injil sampai Wahyu Nah Lalu Yang diambil warokah Kan Di kitab suci itu kan Gua-gua Apa ya Yang ada di dalam gua Kan begitu kan Karena Muhammad menceritakan Kalau Dia Bertahan Atau beribadah Di malam hari Di dalam gua itu Benar ya Benar atau tidak Pasti yang dicari warokah Adalah sesuatu Yang berada di dalam gua Benar atau tidak Oh nggak Yang disetuakan Sama warokah Itu adalah siapa Yang mendatangi Nabi Muhammad Itu aja Iya Rujukannya kan Alkitab Dari kejadian Sampai wahyu Dan yang dicarinya kan Makhluk yang ada Di dalam gua Kan begitu Kenapa harus begitu Iya dong Karena kan Muhammad Berbicara Muhammad Kamu jangan Karena kan Aku ingin bahas namus Aku ingin bahas namus Ya Udah Kita sedang membahas namus Ini kita sedang membahas namus Tuhan ku juga mati dua malam Satu hari Tuhan Cari remis lagi Nggak ada ya Islam yang bisa diskusi ya Cari remis lagi Nggak ada ya Islam yang bisa diskusi tanpa cari remis ya Kira-kira menurutmu Cobalah dulu sebelum kau kunaikkan lagi Tapi janganlah cari remis bang Janganlah cari remis Kira-kira menurutmu Yang dicari warokah kan sesuatu yang ada di dalam gua Ketika Muhammad bercerita Aku pergi ke gua Lalu ada satu sosok menjumpai aku di gua katanya Warokah kan mencari apa ya yang ada di dalam gua Menurutmu betul atau tidak Coba silahkanlah dulu Nggak apa-apa Aku sabar aja aku menghadapi kau Sabar aja aku menghadapi kau Yang penting kau pintar Coba menurutmu Menurutmu Menurutku salah Jadi apalah kira-kira yang diambil warokah Nggak cari sama warokah itu Siapa yang mendatangi Rasulullah S.A.W. Nah ya udah benar Ya udah benar Udah benar itu Ada satu roh mendatangi dia di dalam gua Dan dia udah lama di gua ini dalam beberapa hari Rohnya belum datang Lalu disiapkan lagi bekalnya Lalu roh ini datang Nah yang dicari warokah kan Nggak usah berkira-kira Apa bentuk Ya udah itu poinnya Itu poinnya Menurutmu Sendoknya nanti kamu seputin Nggak usah ke situ Poinnya saja Namus sekarang yang kita bahas Gitu loh Warokah Ya udah Menurut mula dulu Menurut mula dulu Seandainya kau warokah Seandainya kau warokah Bagaimanalah caramu untuk menganalisa itu Coba silahkan Nggak bisa aku berandai anda Itu terjadi zaman dahulu Bagaimana aku mau menarikkan Buiku ini seorang pendeta Nggak mungkin Goplo berarti kalau saya Kalau kayak begitu Sekarang ku tanya dulu kau Kitab sucinya si warokah apa Kembali ke namus Kembali ke namus Bahan namus Ya udah Kita sedang mencari namus Sekarang Kita sedang mencari namus Kamu banyak ngomong kalau begitu Coba kamu bukain aja Roma 2.14 Atau Roma 2.23 Sekarang kegini aja dulu Bukain, bukain Apa kamu takut? Apa kamu takut? Kamu takut dengan jatah yang sebaik Sampai batu dulu Ini saya lalat cari remis Satu-satu dulu Dengar dulu Dengar Aku hanya membahas namus Kamu buka Roma 2.14 Coba dengar dulu dong Dengar dulu dong Kamu nuduh Nabi Muhammad itu ditemui sama namus Dan namus kamu narasikan sebagai setan Begitu kan Menurut warokah Kenapa dia dinarasikan sebagai setan Menurut warokah Nabi Muhammad ditemui sama namus Menurut kamu Nabi Muhammad ditemui sama setan Begitu kan Namus 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 Iya namus Makanya jawabnya Jawa 2.14 Supaya kamu tahu dari perjanjian baru itu Namus itu apa Kamu mau minta dari satu Aku kasih satu Minta tiga Aku kasih tiga Minta sepuluh Aku kasih sepuluh Siapa itu namus Oke Dimana Dimana Buka Roma 2.14 Roma itu Roma itu bahasa Yunani bang Iya bahasa Yunani Kamu mau minta apa Warokah tidak bisa bahasa Yunani Dia bahasa Hebrani Oke Kalau bahasa Hebrani Kamu buka ulangan 4.44 Ulangan 4.44 Ulangan berapanya kau bilang Ulangan 4.44 Ulangan 6 Ulangan 4.44 Kamu itu pakai telinga atau lepek sih Ulangan 4 ayat 44 Kamu bisa bahasa-bahasa itinya Bahasa Yunani Ini bahasa Indonesia untuk apa Bahasa Yunani itu bahasa Yunani Kalau di bahasa Indonesia Tidak ada namus Nah Tadi kau bilang Aku ingin melihat kamu Kenapa Aku ingin melihat kamu Katanya Warokah itu Itu kawan Itu Itu udah bahasa Indonesia Itu bahasa Indonesia udah lebih jelas Malah lebih suka kau bahasa asing Atau bahasa Indonesia Malah lebih suka kau bahasa asing atau bahasa Indonesia Kita bahasa Indonesia aja lah Oh siapa ini ya Oh ini datang lagi dia Si tukang apa Si Rahasia Alip Channel Halo Rahasia Alip Channel Bagaimana Bisa kita pakai bahasa Indonesia Kalau ingin bahasa Jawa aja lah Kita bahasa Jawa ya Karena kalau bahasa Arab Bahasa luar itu Tidak usah Kita bahasa Jawa aja lah Ya pakai bahasa Indonesia Kamu sekarang pergi ke Google Ketik hukum Taurat Sepasi Nomos Sepasi Torah Model artikel Sama kau Seperti Sisi Layer Model artikel Ini bukan artikel ini Ini artikel Ini penjelasan Penjelasannya Iya artikel kan Iya kan buka sekarang Nomos Artikel kan Artikel kan Artikel kan Artikel Artikel gak kupercayai kawan Yang kupercayai itu kita puji Atau Al-Quran Kamu tahu sekarang apa lagi dokong Artikel gak kupercayai Kalau kau mau Kita buka Kitab puji Al-Quran Hadis Al-Kitab Itu yang kupercayai Kalau artikel aku gak mau Kalau hadis sudah jelas Bahwa Namos itu dikatakan Satu Tafsirnya itu Malaika Jiril Yang kedua itu Kitab hukum-hukum Tafsirnya sudah begitu Yang menarasikan setan itu kan kamu Karena kamu goblok Nah sekarang kita buka Menurut pandangannya Ibu Hita Wahyu Ada dari Aku gak Aku gak percaya artikel bang Kita Wahyu ini Ini bahasa Yunani Iya Aku gak percaya Kalau artikel gak Kalau Al-Quran mau aku Sama Al-Hadis Kayak mana Jauh banget ya Anak-anak orang Batak ini Gobloknya Sama ini Susi Itulah kau Selalu kau bilang aku goblok Tetapi berdebat Gak berani Kamu harus buka Yunaninya Supaya kamu tahu Namus itu apa Menurut bahasa Yunani Namus itu apa Tidak ada hubungannya Dengan bahasa Yunani bang Tidak ada Warokabim Naufal itu Kitabmu itu bahasa apa Kitabmu bahasa apa Bahasa Indonesia Itu bu Bahasa Indonesia terjemahan dari apa Saibu Koritiga bukan kitabku itu bang Saibu Koritiga bukan kitabku Itu kitabmu itu Saibu Koritiga Setan itu Kamu anak setan Kenapa kau bilang Aku anak setan Nah Karena Karena Itu setan Jadi maksudmu Aku anak setan Iya kau anak setan Aku cuma memberitakan Kepadamu Kebenara Karena Coba Kau 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 masih Waras Udah pernah Kominim Kinceng Sudah pernah Kominim Kinceng Makanya Kamu Bukain Kita pulangan Mau pakai Bahasa Bahasa Ibani Boleh Mau pakai Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Nomos Itu bahasa Yunani Artinya Hukum Hukum Nah Makanya Kok kamu Kok kamu Menarikkan Bahwa Nomos Itu setan Karena Dia Berada Di dalam Gua Kan Waroka Yang Bilang Kan Waroka Yang Bilang Nomos Keluari Keluari Lagi Hadisnya Tadi Keluari Lagi Waroka Bilang Namos Kau Bedakan Nomos Itu Bahasa Beda 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 Dialek Blok Selalu Kau Bilang Tapi Berani Selalu Kau Bilang Aku Goblok Aku Dibilang Aku Goblok Begitu Pintar Aku Begitu Pintar Aku Kau Bilang Aku Goblok Kek Mananya Gedurun Ini Selalu Dibilang Aku Goblok Padahal Aku Begitu Pintar Heran Aku Gedurun Ini Nah Itulah Tadi Perdebatan Saya Dengan Anak Batak Ketika Saya Meminta Data Di Screen Perjanjian Lama Maupun Perjanjian Baru Sudah Saya Sampaikan Disitu Saya Minta Dikeluarkan Dalil Dalam Kitab Ulangan Dalam Bahasa Ibrani Dia Nggak Mau Kemudian Saya Minta Pasal Roma 24 Pakai Bahasa Yunani Dia Nggak Mau Maunya Pakai Bahasa Indonesia Setelah Terjepit Dia Mengatakan Apa Mana Warokah Mengatakan Nomos Warokah Mengatakan Namus Gobble Ya Jelas Warokah Pasti Mengatakan Namus Karena Warokah Tinggalnya Di Arab Kalau Memakai Bahasa Arab Yang Namanya Bahasa Arab Itu Ketika Berbunyi Nun Sama Mim Itu Nggak Ada Yang Berbunyi Nun Fathah No Itu Nggak Ada Mim Fathah Mo Itu Nggak Ada Yang Ada Itu Nun Fathah Na Nun Kasroh I Nun Domah Nu Mim Fathah Ma Mim Kasroh Mi Mim Domah Mu Jadi Yang Ada Itu Hanya A I U Nggak Ada U Kecuali R Sama Shot Dan Beberapa Huruf Yang Lainnya Inilah Kebodohan Anak Batak Yang Ketika Dia Itu Memfitnah Islam Kemudian Mau Dikomparasi Menggunakan Kitabnya Sendiri Tapi Dia Banyak Yang Mempercayai Dia Padahal Dia Itu Pertama Hanya Menghujat Yang Kedua Itu Adalah Bodoh Sekali Lagi Yang Namanya Fitnah Itu Selalu Dibuat Oleh Orang Yang Sakit Hati Dan Dipercayai Oleh Orang Idiot Wabilahi Taufiq Walidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh